Aku cinta padamu Bagi-Mu yang setara hamparan laut Ini bah teraku berlayar mengantarkan salam dan kasihku Sebatang sungai mengalirkan kerinduan dan peluk jiwaku Bagi-Mu yang diterjang halilintar di kota sesak prahara Di dera rasa lapar saat menghelat pesta Di hadik kesepian di tengah keramaian Bertamulah keruang batikku Pastiku ibu engkau Dengan selanjutnya Aku cinta padamu Selamat malam sahabat-sahabatku Saudara-saudaraku Saya katakan selamat malam Karena disini memang sudah malam Malam ini saya akan mulai Membuat video tutorial untuk menulis Dari mulai menulis puisi Menulis prosa Menulis artikel Dasarnya itu Tiga Puisi, prosa, artikel Drama bagian dari prosa Namun tentu Harus ada wewenang ilmiah Atau Otoritas pengalaman Saya mulai menulis itu Tahun 1990 Ketika saya kuliah Di jurusan pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia Disingkatnya itu Jurdik Satrasia Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni FPBS IKIP Bandung Yang sekarang namanya menjadi UPI Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Saya masuk tahun 90 Dan dari situ Saya bertemu dengan teman-teman Dan ada tugas dari senior Ketika menjadi masyarakat baru Untuk menulis puisi Dari situlah saya Kemudian berkenalan dengan puisi Berkenalan dengan para senior Yang puisi-puisi itu dimotikoran Nah Kalau dimotikoran itu Dapat honor Jadi saya juga ingin dapat honor Waktu itu Ya motivasinya itu Akhirnya saya belajar Terus menulis puisi Ya sampai akhirnya Tahun 91 Untuk pertama kalinya Puisi saya dimuat Di Bandung Post Kemudian di Pikiran Rakyat Kemudian di Media Indonesia Di Banyak koran Termasuk Republika Mitra Desa Mitra Desa yang sekarang sudah gak ada Suara Karya dan sebagainya Sehingga tahun 2000 Ketika Kritikus Sastra Kritikus Sastrawan Korilayun Rampan Membuat Buku Sastrawan Angkatan 2000 Atau Judul bukunya itu Angkatan 2000 Dalam Karya Sastra Memuat 75 Penulis Sastra saat itu Nah saya masuk Salah satu di dalamnya Bersama rekan sejawat Ada Nenden Lilis Juga dari Ikib Bandung Teman sekelas malah Kemudian ada Wan Anwar Beda kelas Tapi teman sejawat Dan saya belajar sebenarnya Kepada Wan Anwar Yang sekarang sudah almarhum Selesai Kuliah tahun 97 Tepat waktu ya 7 tahun Kuliah saya Lalu saya bekerja di Media Indonesia Menjadi wartawan seni budaya Dan pendidikan Pernah di kriminal Dan sebagainya Nah setelah itu Saya menjadi penulis Penulis itu Menjadi mata pencaharian saya Menulis itu Selesai dari Media Indonesia Tahun 2005 2006 Saya menjadi wartawan Di grup jurnal nasional Yang didirikan oleh Diinisiasi pendidian itu Oleh Presiden Sucilo Bambang Yudhoyono Lalu Tahun 2011 Saya keluar dari situ Dan kemudian saya Masuk ke Majalah Yang agak beda Dari kesenian Ini majalah Tentang Pertahanan dan keamanan Namanya Tapal Batas Tapi saya bersyukur Bahwa saya yang biasanya Berhadapan dengan puisi Dengan lukisan Dengan tari Tiba-tiba berhadapan Dengan granat Dengan Panzer Dengan senjata Sehingga saya tahu bahwa Pindad itu ada dua Yang satu di Bandung Buat bedil Yang satu di Malang Itu membuat pelurunya Kenapa dibisahkan? Supaya kalau ada pemberontak Membawa bedil Di Bandung Tidak punya peluru Atau pemberontak datang ke Malang Mereka membawa pelurunya saja Tidak punya bedilnya Itu pengalaman batin Nah 2013 Saya berhenti menjadi wartawan Dan kemudian menjadi Ronin Ronin Pengembara Tanpa Tuhan Artinya Kerja serabutan Namun seiring dengan itu Facebook makin booming Sosmed makin booming WA Instagram Twitter Juga aktif Dan disitu banyak orang yang menulis puisi Teman-teman kuliah saya Tetangga dan sebagainya Ternyata saudara pada nulis puisi Padahal mereka bukan sarjana sastra Teman-teman saya yang kuliah Ya jelas sarjana sastra Saya mati Ah puisinya ini Kalau dikirim ke koran Kayaknya gak layak muat Akhirnya saya Saya kasih komentar Puisi teman-teman Puisi teman saya itu Dan Dia berterima kasih atas komentarnya Dan setelah itu Sering meminta Masukan ke saya Sehingga Puisi-puisinya yang dimot di Facebook Itu saya terbit Apa Saya edit Tentu hasil diskusi ya Dan diterbitkan Dijadi buku Namanya Istana Berduri Judul bukunya itu Dikasih endorsement oleh 35 Orang Termasuk Presiden penyair Sutarzi Nah ini bukunya Buku Karya Elisa Elisa Heris Lianti Asadi Ini teman kuliah saya Teman sekelas Suka nus di Facebook Yang saya komentari itu Dan akhirnya Beliau Guru di SMA 14 Garut Meminta saya Untuk Mengedit puisi-puisinya Tentu Hasil diskusi Apakah puisi boleh di edit Bagi saya boleh Boleh di edit Undang-undang saja Boleh di amend the man Dan puisi ini Dikasih testimoni disini Oleh Sutarzi Kalsumbahri Dan banyak sekali Yang memberi testimoni Ada Anton Kurnia Ada penyair-penyair Ahmadun Yosiher Panda Arsad Indardi Banyak lagi lah pokoknya ya Sekitar 35 Nah setelah itu Saya kemudian Diminta Mengadakan pelatihan Oleh teman-teman Kuliah Baik adik tingkat Kakak tingkat Atau teman seangkatan Kang bikin pelatihan dong Akhirnya Saya bikin Di madrasah disitu Dengan disini Yang hadir ya Teman-teman saja Nah sejak itu Itu tahun 2016 Sampai sekarang Saya menghadakan pelatihan Sudah Lebih dari 30 kali Di Balai Bahasa Jawa Barat Kemudian sampai ke Padang Ke Lampung Ke Banjarmasin Ke Kabupaten Seruyan Di Kalimantan Tengah Kemudian Ke Lombok Kalimantan Lombok Lombok Utara Dan Kota Mataram Lombok Timur Lombok Utara Mataram Pasca Gempa Saya kesana Atas undangan Ibu Istiqomah Dan Ikatan Guru Indonesia Madan Pelatihan Menulis Nah ingin saya katakan Haruskah Penulis itu menjadi Sarjana Sastra Saya katakan Tidak Tidak mesti Bahkan Banyak penyair besar Itu seperti Sutarsifal Sombakri Kalau Anda tahu Kuliahnya itu di jurusan Ilmu Pemerintahan Mestinya dia Tidak jadi Presiden Penyair Mestinya jadi Camat Atau jangan Camat Mestinya jadi Dirjen Karena dia kuliah di Ilmu Pemerintahan Tapi malah jadi penyair Lalu Taufik Ismail Itu dokter hewan Dari IPB Lalu Nirwan Dewanto Yang puisinya Afektif Dan memusingkan itu Kadang Kuliahnya di Geologi ITB Banyaklah Sastrawan kita Sastrawan besar Yang latar belakangnya Bukan Sarjana Sastra Tentu ada juga Yang Sarjana Sastra Seperti Sapardi Jokhodamono Itu bahkan dokter Dokter Sastra Dari UI WS Rendra Tidak lulus D3 Di UGM Memang jurusan Sastra Inggris Putu Wijaya Itu jurusan ilmu hukum Juga di UGM Nah Ingin saya kasih trik nanti Bahwa untuk menjadi Menulis itu Ya gunakan saja Beberapa teori Yang sering saya sampaikan Yang pertama Yaitu Bahwa Teori terbaik Itu adalah Mimetik Meniru Kita bisa bicara Karena meniru Dan dicontohkan oleh Kakak kita Kita makan Kita apa Dan sebagainya Semua meniru Begitupun menulis Langkah pertama Dan yang terbaik Itu adalah Meniru Maka dengan demikian Menjadi penulis itu Pertama sekali Dia harus membaca dulu Supaya ada yang bisa ditiru Meniru ini Teori yang disampaikan oleh Aristoteles Berlaku dari 250 tahun sebelum Masehi sampai sekarang Teori mimetik adalah Teori terbaik Yang kemudian Dirumuskan oleh orang-orang Menjadi ATM Amati Tiru Modifikasi Nah Kedua Adalah Studi komparatif Membandingkan Karya kita Dengan karya orang lain Yang kita anget bagus Dimana kekurangan kita Yang ketiga Adalah Belajar dari pengalaman orang lain Nah Untuk hal itu Nanti saya akan paparkan Satu persatu Dari mulai menulis puisi Artikel Dan lain sebagainya Tentang Pengalaman saya Menulis dari tahun 1990 Sampai sekarang Saya menulis Dan Ini salah satunya Adalah buku ini Menghidupkan Ruh puisi Oke Itu perkenalan Malam ini Nanti kita akan Langsung masuk ke Paparan mungkin Ya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya